Ready Jadi, video yang barusan kamu tonton adalah Kiromal Katibin Seorang atlet nasional yang baru saja memecahkan rekor dunia atas namanya sendiri Pada perlombaan panjat tebing dunia yang diadakan di Perancis Kiromal berhasil memanjat tebing setinggi 15 meter dalam waktu 5,009 detik Rekor ini hanya berselisih 0,031 detik dari rekor yang dia pecahkan sebelumnya Nah, dalam olahraga yang memperhitungkan kecepatan seperti panjat tebing tadi Akurasi waktu menjadi sangat penting Tapi, bagaimana di bidang lain? Apakah akurasi dan ketepatan waktu sepenting itu? Dan siapa sih yang dapat memastikan 0,031 detik di perlombaan yang diadakan di Perancis tadi Akan sama nilainya jika diadakan di Indonesia Mari kita bahas Nah, sebelumnya Mari kita lihat dulu bagaimana sejarah perkembangan standar waktu Jadi, kebutuhan akan standar waktu baru dimulai saat pemerintah kerajaan Inggris kebingungan dengan penjatualan kereta api Untuk menjawab masalah tersebut Para peneliti kerajaan Inggris membuat standar waktu dengan menjadikan rotasi bumi sebagai acuan Pada tahun 1836, mulai diperkenalkanlah Satu hari itu dibagi menjadi 24 jam Satu jam dibagi menjadi 60 menit Dan satu menit dibagi menjadi 60 detik Sama seperti yang kita kenal saat ini Standar waktu ini kemudian dikelola oleh Royal Observatory di Greenwich London Dengan nama yang mungkin familiar di telinga kamu Yaitu GMT, Greenwich Mean Time Nah, mulai saat itu GMT diadopsi oleh beberapa negara dan menjadi populer Standar GMT ini juga kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1956 Dengan mengganti acuannya dari rotasi bumi menjadi revolusi bumi Yang dianggap lebih stabil dan akurat Tapi, rotasi dan revolusi bumi sebagai acuan waktu masih belum dinilai stabil Para peneliti juga tetap mencari acuan yang lebih stabil dan akurat Nah, pada akhirnya tahun 1967 diperkenalkanlah sebuah acuan baru Yaitu fenomena yang terjadi pada atom cesium yang dianggap lebih stabil Standar waktu yang baru ini dinyatakan dengan sebuah definisi Yaitu The seconds, symbol S, is the unit of time It is defined by taking the fixed numerical value of the cesium frequency The amplitude ground state hyperventrisation frequency of the cesium 133 atom To be 9192631770 when expressed in the unit hertz Which is equal to second minus one Jadi, definisi ini menjadi standar tertinggi untuk standar ukuran waktu dengan second Atau detik yang menjadi satuannya Second bersama dengan 6 standar ukuran tertinggi lainnya Menjadi sistem internasional satuan ukuran Atau satuan SI Yang dikelola oleh lembaga metrologi dunia Yaitu BIPM Sejak tahun 1972 Diperkenalkanlah standar waktu dunia yang baru Yang bernama Coordinated Universal Time Atau UTC Jadi nih, definisi waktu tadi Direalisasikan atau dibuat bentuk nyatanya menjadi sebuah jam atom cesium Jam atom cesium ini dikelola oleh National Metrology Institute Atau NMI di setiap negara Kalau di Indonesia, dikelola oleh Kedeputian Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Badan Standardisasi Nasional atau SNS UBSN Sebagai NMI Indonesia Kemudian, jam atom cesium yang kita kelola ini Bersama dengan jam atom cesium seluruh NMI yang ada di dunia Diperbandingkan nilainya Dan dihitung oleh BIPM tadi Hasilnya inilah yang dinyatakan sebagai UTC Jadi, dengan cara inilah Satu detik di Perancis Jika dibandingkan dengan satu detik di Indonesia Ataupun negara lain Akan sama nilainya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Sebagai NMI SNS UBSN memiliki tugas dalam mengelola dan memastikan Keterterusuran standar nasional satuan ukuran yang ada di Indonesia Untuk standar ukuran waktu Laboratorium Waktu dan Frekuensi SNS UBSN lah Yang mengelola jam atom cesium atas nama UTCIDN Dan secara rutin mengikuti komparasi jam atom cesium Dan kemudian dibuktikan dengan laporan hasil komparasi bernama Circular T Yang diterbitkan oleh BIPM Selain itu Laboratorium Waktu dan Frekuensi SNS UBSN Juga telah memiliki 9 baris Calibration Measurement Capability Atau CMC Dalam bidang waktu dan frekuensi yang telah diakui oleh BIPM Tapi apakah keakuratan, ketelitian, dan keselarasan standar ukuran waktu Hanya dibutuhkan untuk perlombaan seperti tadi? Tentu saja tidak Kebutuhan akan keakuratan, ketelitian, dan keselarasan standar ukuran waktu Sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini Kamu pasti pernah mendengar Dan mungkin saja Kamu ikutan dengan tren cryptocurrency yang lagi booming akhir-akhir ini Bursa kripto dan juga bursa saham Nilainya berubah setiap detiknya Jika standar waktu pada perangkat kamu Berbeda dengan standar waktu pada bursa kripto Atau bursa saham tadi Bisa-bisa saat kamu kira nilai kripto kamu naik Ternyata telah turun dan kamu rugi Saat kamu di jalan tol Pasti kamu pernah melihat batas kecepatan yang ditentukan pada rambu-rambu yang ada di jalan tol tersebut Biasanya akan dinyatakan dalam kilometer per jam Tapi jika standar waktu pada speed gun atau speed radar yang ada di jalan tol berbeda dengan standar waktu yang ada di kendaraan kamu Bisa-bisa kamu melanggar batas kecepatan dan dihukum Di bulan Ramadan tahun 2022 ini Ada berita besar dari negara Malaysia Radio setempat salah waktu saat memutar pemandang azan maghrib Jadinya pada batal berjamah deh pendengarnya Ini juga akibat dari salahnya standar waktu pada radio tersebut Saat kamu menonton video ini Kamu memanfaatkan koneksi internet yang disediakan oleh provider telekomunikasi yang kamu pilih Kamu pun membayar internet ataupun telepon dalam satuan waktu kan? Jika penunjukkan waktu yang kamu gunakan berbeda dengan provider Akan muncul ketidakadilan di sana Itu baru sedikit dari pentingnya keakuratan dan ketelitian standar waktu Di bidang kesehatan, pemetaan, navigasi, bencana alam, dan masih banyak lain Yang membutuhkan keakuratan dan keselarasan satuan waktu Setelah mengetahui hal-hal tersebut Apa yang dapat kita lakukan? Tentu kita dapat mengecek ketertelusuran tanda waktu yang digunakan oleh perangkat kita Standar waktu yang benar seharusnya tertelusur ke Satuan SI Yang mana di Indonesia dikelola oleh Laboratorium Waktu dan Frekuensi SNSU-BSN Terima kasih telah menonton video ini Jika kamu memiliki pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat Silakan klik like dan silakan bagikan ke teman-teman kamu Dan jangan lupa subscribe channel BSN ini Untuk mendapatkan pengetahuan baru lainnya Mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian Nah, semoga kita menjadi pribadi yang tepat waktu Dan peduli dengan ketepatan waktu Cukup sekian, sampai jumpa Sub indo by broth3rmax